Pertamina Ini harus menjadi perusahaan yang environmental friendly, socially responsible, dan good governance. Jadi tiga hal ini, ESD framework ini menjadi acuan bagi kami dalam menjalankan seluruh aktivitas operasi. Kita men-challenge diri kita untuk masuk dan juga memposisikan ada di mana kita, baik secara domestik maupun internasional. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Pertimbangan Prover. Tahun lalu Pertamina mendapatkan 23 pro-pro emas dan tahun ini kami kandidat ada 57. Semoga bisa menambah pro-pro-pro emas yang ada di Indonesia dan kami komit untuk itu. Health and safety ini bukan hanya untuk karyawan tapi juga untuk masyarakat. Bapak Ibu mungkin mengikuti juga bagaimana ketika pandemi COVID terjadi, Pertamina ini menjadi garda terdepan, langsung kami membangun rumah sakit modular untuk menangani kekis ini. Kami pun langsung masuk ke daerah-daerah untuk melakukan vaksinasi dan semua hal yang terkait dengan kesehatan masyarakat ini kami lakukan di depan. Baik itu ketika terjadi bencana atau apapun kami selalu ada di depan untuk memastikan bahwa health and safety bagi masyarakat Indonesia juga menjadi tanggung jawab Pertamina Go. Terima kasih telah menonton!